Intro Pembacaan dari kitab kejadian Pada suatu hari di Taman Eden Tuhan Allah memanggil manusia dan bersabda kepadanya Gimanakah engkau? Ia menjawab Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam Taman ini Aku menjadi takut karena aku teranjang Sebab itu aku bersembunyi Tuhan bersabda Siapakah yang mempertahukan kepadamu bahwa engkau teranjang Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularan engkau makan itu Manusia itu menjawab Perempuan yang engkau tempatkan di disiku Ialah yang memberikan buah pohon itu kepada aku Maka aku makan Kemudian bersabda Tuhan kepada perempuan itu Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu Ular itu memperdayakan aku Maka aku makan buah itu Lalu bersabda Tuhan Allah kepada ular itu Karena engkau berbuat demikian Terputuklah engkau diantara segala ternak dan diantara segala binatang hutan Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debutan Allah yang akan kau makan seumur hidupmu Aku akan mengenakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan demikian Dan kepada perempuan itu Tuhan Allah bersabda Susah bayamu waktu mengandung akan membuat sangat banyak Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu Namun engkau akan Namun engkau akan birai kepada suawimu Dan ia akan berkuasa atasmu Lalu sabdanya kepada manusia itu Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah pularan untuk kau makan maka terputuklah tanah karena engkau Dengan bersusah bayam engkau akan mencari reseki dari tanah seumur hidupmu Semak luri dan ruput luri akan dihasilkannya baginya dan tumbuh-tumbuhan di padang akan mencari makananmu Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu Sampai engkau kembali lagi menjadi tanam Karena dari situlah engkau diambil Sebab engkau ibu dan engkau akan kembali menjadi ibu Manusia memberi nama hawa kepada istrinya Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup Dan Tuhan Alam membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka Bersedalah Tuhan Alam Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita Tahu tentang yang baik dan yang jahat Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya Lalu Tuhan Alam mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil Tuhan Alam mengalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Mas bertanggapan dengan refreng Tuhan Engkau lah tempat perlindungan kami turun-temurun Tuhan Engkau lah tempat perlindungan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan sebelum bumi dan dunia diperanakan bahkan dari sedia kalah sampai selama-lamanya Engkau lah Allah Tuhan Engkau lah tempat perlindungan kami turun-temurun Engkau mengembalikan manusia kepada Duh hanya dengan berkata kembalilah hai anak-anak manusia sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin atau seperti satu giliran jaga di waktu malam Tuhan Engkau lah terbaik dan kami turun-temurun Engkau menghanjutkan manusia seperti orang mimpi seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi tumbuh dan berkembang di waktu petang sudah selisut dan lain tempat perlindungan kami turun-temurun Azarlah kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hambamu Tuhan engkau tempat perlindungan kami turun semua orang baik dengan teman dulu haleluyah 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 manusia hidup bukan saja dari makanan melainkan juga dari setiap sabda Allah haleluyah 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 Tuhan Sertamu dan Sertamu juga nilai Yesus Kristus menurut Tantemarku dimuliatanlah Tuhan sekali peristua terjumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata hatiku terkerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan jika mereka terus pulang ke rumahnya dengan lapar mereka akan berbah di jalan lho ada yang datang dari jauh murid-muridnya menjawab bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang Yesus bertanya berapa roti yang ada padamu jawab mereka tujuh lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah sudah itu Yesus mengambil ketujuh roti itu mengucap syukur lalu memecah mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi pegikan dan mereka memberikannya kepada orang banyak mereka mempunyai juga beberapa ikan sudah mengucap berkat atasnya Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi pegikan dan mereka makan sampai kenyang kemudian orang menumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak tujuh bakul mereka itu ada kira-kira empat ribu orang lalu Yesus menyuruh mereka pulang akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan berkulat ke daerah dalman muta demikianlah injil Tuhan terbunyilah ke Yesus sumber dosa mulai cek dari Adam Adam sementara bersembunyi mengapa bersembunyi sudah kenal virus dosa dan tracking muncul dari mana virus itu dari hawa hawa lalu mengatakan ular dan seterusnya akibatnya mereka semua mendapatkan kesesahan ular mendapatkan kesesahan hawa juga mendapatkan kesesahan Adam juga mendapatkan kesesahan mengatakan dosa mendatangkan kesesahan atau rahmat tertutup karena akibat dari perbuatan dosa itu hari ini kita diajak lewat bacaan pertama ini untuk juga sama-sama mari kita tracking juga atas sumber-sumber dosa kita sehingga kita juga berupaya dengan bantuan rahmat Tuhan boleh membarui hidup kita sehingga kita boleh terhindar dari kesesahan kesesahan bacaan Injil mengisahkan bagaimana juga Yesus mengadakan tracking kasih belas kasih melihat ada orang banyak yang kelaparan dia mengecek melacak kira-kira ada roti makanan supaya dikasih dan para murid mengecek juga di sekitar mereka kira-kira ada makanan yang boleh dikasih para orang banyak itu inilah kegiatan tracking kasih dan mengajak orang banyak untuk terlibat dalam perbuatan kasih dan atas doa dan berkat dari Tuhan apa yang sedikit boleh berguna bagi banyak orang ini kita juga diajak bersama-sama untuk saling bekah tracking terhadap orang-orang yang kesusahan yang perlu membutuhkan bantuan kita juga boleh saling tracking mengajak melacak bagaimana sumber-sumber kasih bisa disalurkan saling bertanya kamu punya apa kelebihan apa mari kita membantu mereka yang susah dan bisa mendatangkan kebaikan bagi banyak orang akhir dari perbuatan kasih adalah kelimpahan banyak sisa roti 7 bakul penuh dari 7 buah roti saja menghasilkan 7 bakul penuh mengungkapkan bahwa perbuatan kasih selalu membuka rahmat Tuhan mendatangkan banyak berkat bagi setiap orang yang melakukan kasih jangan khawatir bahwa ada sedikit dalam hidup kita dan kita melakukan kasih dengan sedikit itu karena Tuhan dengan jasa membuka berkat bagi semua orang yang berbuat kasih kepada sama mari kita berdoa agar apa yang disampaikan oleh Tuhan ini boleh kita maulkan dalam hidup kita semoga demikian amin amin selamat menikmati